Pada nama-nama, kembali ke negara Dan kita cintai Ayah Kepulauan 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 Terima kasih telah menonton! 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 Marilah kawan, mari kita nyanyikan Sebuah lagu, lagu kemenangan Marilah kawan, mari kita nyanyikan Sebuah lagu, lagu kemenangan Marilah kawan, mari kita nyanyikan Sebuah lagu, lagu kemenangan Marilah kawan, mari kita nyanyikan Marilah kawan, mari kita nyanyikan Marilah kawan, mari kita nyanyikan Pimpinan Ormas Islam Sumatera Utara yang berhadir Tentunya yang besar tak tersebut gelar Yang kecil tak terbilang nama Yang aning dengan ilmunya Yang muda dengan takahnya Yang tua dengan petuahnya Yang jauh dengan bersurat Yang mendekat dengan berjawab Ucapan selamat datang kami Dalam rangkaian kegiatan Kalau lagu kemenangan saat Dengan tema Peran Islam Masyatiah dalam menciptakan ruang publik Yang aman dan nyaman Menghadapi pemilu 2024 Dengan mengharap rita Allah Subhanahu wa ta'ala Pada tanggal 8 Agustus 2023 Kita mulai Terima kasih 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 selamat menikmati selamat menikmati Bismillahirrahmanirrahim yang terhormat dan yang kami muliakan Al-Mukwarom Buya Dr. Haji Amir Shah Kabunan selatu sekjen MUI Pusat sekaligus juga salah satu narasumber beliau dalam perjalanan dari bandara menuju lokasi yang terhormat dan kita cintai ayah hendak kami Buya Dr. Haji Maratua Siman Jumta selaku ketua MUI Sumut Alhamdulillah beliau selaku orang tua kita menjadi wadah berhimpun ormas-ormas yang ada di Sumatera Utara dan mari kita doakan agar ayah hendak kita Buya Maratua selalu dalam kondisi sehat walafian yang terhormat dan yang kami cintai Bapak Irjen Pol Haji Agung Setia Imam Effendi selaku Topolda Sumatera Utara yang terhormat jajaran Forkobimda Provinsi Sumatera Utara atau yang mewakili yang terhormat dan kami sayangi segenap tokoh baik tokoh agama tokoh pemuda dan tokoh masyarakat yang hadir di kesempatan ini semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan kekuatan untuk menjalankan amanah Allah dengan sebaik-baiknya puji syukur meradihah kita penjatkan kehadirat ilahi rabbi atas darunianya kita bisa sama-sama berkumpul dalam rangka acara halapof kebangsaan guna menambah wawasan kebangsaan kita serta kita bisa bersilat rohin bertatap muka di majlis atau forum yang mulia ini dalam keadaan aman fi amanillah sehat walafiyar mudah-mudahan setiap berap langkah bisa membuahkan pahala bagi kita semua bisa menjadi penghapus dosa dan pengangkat kerajaan dihadapan Allah s.w.t terlupa terlupa semoga salam dan salawat serta salam senantiasa tercurah kepada cunjungan Nabi Muhammad s.w.t kepada keluarganya sahabatnya para tabi'in wal khatirat sekalian yang telah hadir di tempat ini dalam acara halapoh kebangsaan dengan tema peran Islam wasatiyah dalam menciptakan ruang publik yang aman dan nyaman menghadapi pemilu 2024 menuju Indonesia maju semoga langkah kaki kita ayunan tangan dan niat kita semua menuju tempat ini menjadi nilai ibadah di sisi Allah amin 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 yang kedua kami juga mengucapkan terima kasih pada sekena panitia pelaksana yang berjibat kebekerjasama demi terlaksanakannya kegiatan halapoh kebangsaan hari ini maka tanpa kerjasama kita acara ini tidak akan terlaksana sebagaimana mestinya ketiga harapan kami semoga melalui acara halapoh kebangsaan ini dapat menjalin uhuah Islamian kita dan rasa persaudaraan kita semakin rah dan semakin dekat mari kita bangun uhuah insania kita bangun uhuah basyariah kita bangun uhuah watonia guna menuju sumatera utara yang penuh kedamaian penuh solidaritas penuh harmoni dalam pinggir dan peran Islam wasabiah keempat dan kami mohon kepada bapak ibu jika dalam pelaksanaan cara halapoh kebangsaan ini terdapat kekurangan di sana sini baik dari penyambutan maupun pelayanan semoga hal ini menjadi bahan evaluasi untuk kedepannya agar kami bisa memperbaikinya dan hal ini tidak menjadikan bapak ibu sekalian berkecil hati bagi peserta halapoh kebangsaan ini kami memohon agar bisa mengikuti acara halapoh kebangsaan ini hingga tuntas mengingat diskusi panel ini dibagi menuju adi dua bagian hal ini agar bisa memberikan masukan-masukan yang konstruktif bagi Forkopimda di Sumatera Utara barangkali keinginan sambutan yang bisa kami sampaikan sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang tak terhindar atas kehadiran dan kesempatan yang telah diberikan dan mohon maaf atas kekeliruan kehilafan dan kekurangannya kepada Allah kami mohon ampun kepada hadirin kami mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh bapak kapolda bapak bapak para ustaz marilah kita sama-sama berdoa semoga atarai lalu biarlan dengan kusubaylim ta'na a'udh billahi bernas shaytan rajim bismillah rachman rachim alhamdulillahi rabbil alameen wa salatu wa salam wa la ashrif anbiya wa al-mursaleen wa ala alihi wa sahbihi ajma'in allahumma salli wa sallim ala sayyna muhammad tibbil kulubi wadawai wa afiat al-abdani wa shifaiha wa nuril abusari wa diya'ya wakuti al-aruhai wa gizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sayyna allahumma ya rahm allahumma jajam ana jammal mahkuma wa tafarruk anam imbadi tafarruk ma sumah birahmatika wa kudratika ya alham rahim ya allah pada hari ini pada kesempatan ini kami melakukan halakoh kebangsaan dalam rangka menuju aman dan damai menghadapi pemilu 2024 ya allah kami telah memperingati 70 tahun kemerdekaan Republik Indonesia kemerdekaan yang telah menghapuskan atau menggantikan penjagaan lebih dari 350 tahun yang pada saat itu rakyat masyarakat para ulama khususnya berupaya dan berusaha untuk terciptanya satu misakan golizho satu perjanjian yang kokoh dan kuat yang pada akhirnya kita sebut kami sebut dengan ideologi Pancasila ya ya Allah halako kebangsaan yang bertema dengan wasatiyah wasatiyah adalah berada pada pertengahan di tengah-tengah seimbang antara ateis dan pluralis antara tidak bertuhan dengan banyak Tuhan yaitu monoteisme ya Allah antara orang yang jabariyah dan kuadariyah antara orang ekstrim kanan dan ekstrim kiri berada di tengah-tengah karena memang pertengahan itulah yang membawa masyarakat berpikir dengan jernih karena tidak tiling ke kanan tidak juga ke kiri tidak ekstrim tetapi juga tidak persinis Rabbana Ya Allah halakoh kali ini kami memohon Lido dan Inayahmu engkau berikan kepada kami kekuatan pikiran untuk menciskuskan ide-ide yang dapat membuat masyarakat khususnya Sumatera Utara aman dalam publik dalam menghadapi pemilu untuk mewujudkan pemimpin-pemimpin baik legislatif dan eksekutif baik pemimpin negara presiden dan wakil presiden akan terwujud pemimpin-pemimpin yang dapat meneruskan cita-cita para ulama meneruskan cita-cita para kiai-kiai yang telah bersepakat membuat negara ini negara ketuhanan yang maha esat Ya Allah sejalan dengan itu pula kami di Sumatera Utara dihadapkan dengan berbagai masalah peramanisme begal berbagai kesulitan ekonomi yang hampir menyetujui atau melaksanakan apa yang dikatakan oleh Rasulullah Qadal Fakru Ayyakun Akufrah karena kepakiran kemiskinan ketidakadaan membuat orang melawan ringkar melakukan sesuatu yang mungkin dia sendiri pun tidak menginginkan itu dia lakukan Ya Allah kepolda kami yang baru telah berupaya untuk itu berikan jalan yang terbaik berikan jalan yang paling tepat dengan tidak memukul tetapi merangkul mudah-mudahan Sumatera Utara akan menjadi Sumatera Utara yang bermasalah Rabbana taqabal minnah innaka tasamiul alim watubu alayna innaka tatawab rahim Rabbana hati nabi dunya peran Islam wasatiyah dalam menuju dalam menciptakan ruang publik yang aman dan nyaman menghadapi pemilu dua yang servers jumpa jika semacam bisa set costume ক remains di stadium nacional 落 yang Holocaust っぱ yang memiliki yang lebih yang 왜� ate l stray dua yang Polisi beraksi Walau panas tenik matahari Berjuta kali polisi beraksi Bagi ku itulah yang pasti Hari-hari esos adalah milik kita Satuan poli kebangkaan kita Dan dawi bawah sakti di dada Yang selang semangat patrima Marilah kawan, mari kita nyanyikan Semua ratu kepadanya Marilah kawan, mari kita nyanyikan Semua raku dan buka meronakan Marilah kawan, mari kita nyanyikan Mereka meronakan 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 Pertanyaan terakhir ya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak Bapak-bapak naro sumber ke depan yang saya meliarkan Ini akan bakal kita ke depan Saya sangat bangga Dapat menerima lima pengetahuan Dari tiga naro sumber Yang pertama Saya balik dari Bapak Batu Barat Saya melihat dari tiga Penyampaiannya semua natural Tidak ada menyinggung ke sana Artinya Di dalam islam itu sendiri Jadi saya rasa Kalau kita dalam islam Ada Muhammadiyah Ada Tentu Ulama 23 rangkaat 11 rangkaat Betandang saya sama Ibu 23 Udahlah Dari sebelah saja Kita ada pertemuan Saya rasa toleransinya itu Disikuti tadi Bahkan Rasulullah saja Menggambarkan Toleransi tadi Ketika dia pindah Dari matah ke Madinah Terjadinya Pindahan hijrah Dia merunduh di luar sumber Ketemannya Allah Dari masalah Sampai Sampai dengan menyebut Dari masalah Dari masalah Dari masalah Masalah Sepatang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton